Pesulap merah dilaporkan oleh para-para dukun, karena disebut telah membongkar trik perdukunan. Terkait hal tersebut membuat pengacara Hotman Paris ikut menanggapi soal kasus pesulap merah. Diketahui pesulap merah telah dilaporkan oleh Gus Samsudin dan pengacara dukun, Firdauso Yowobo. Baru-baru ini Marcel Radival alias pesulap merah juga mendapatkan somasi dari rara pawang hujan. Dikutip dari kanal Youtube Cumi-Cumi, Hotman Paris ikut memberikan komentar soal kasus perdukunan yang ada di dalam hukum. Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun, beber Hotman Paris, Senin tanggal 5 September tahun 2022. Bahkan di RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjajikan santet, yang bisa membahayakan orang itu sudah tindak pidana. Jadi tidak ada undang-undang tentang dukun, imbuhnya. Hotman Paris menegaskan bahwa di dalam hukum tidak ada tindak pidana soal dukun. Menurutnya, jika pesulap merah membongkar trik perdukunan adalah suatu hal yang tepat dilakukan. Lantaran bisa mengedukasi masyarakat ke jalan yang benar dan baik. Hotman Paris kini membantu pesulap merah dalam perkaranya. Hal ini merupakan buntut dari ancaman dan laporan para dukun ke polisi. Tidak hanya itu, Hotman Paris turut mengunggah video dalam akun Instagramnya at Hotman Paris Oficial pada minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Dalam video tersebut menampilkan dirinya bersama pesulap merah dan Dr. Richard Lee. Halo para dukun, hati-hati nih, sayang Kang Erdini, Marcel Radival sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih. Lu ngapain deketin gue sih? Butuh pengacara ya, ujar Hotman Paris. Mendengar pertanyaan dari Hotman Paris, pesulap merah tersenyum dan segera menjawab. Ya saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan, jawab pesulap merah. Belakangan ini pesulap merah mendapatkan somasi dari rara pawang hujan, lantaran tidak terima pekerjaannya dianggap sebagai stand-up komedi. Pesulap merah dituntut meminta maaf secara lisan maupun tulisan dalam jangka waktu 3x24 jam. Apabila pesulap merah mengabaikan, rara pawang hujan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Pesulap merah terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Mendengar dirinya disomasi oleh rara pawang hujan, pesulap merah memberikan tanggapan. Terima kasih.